Halo, kali ini kita mau pasang spoiler tanpa pur Oke, kita simak di channel saya, Rizky Akhir Saya mendapatkan spoiler ini dari Shopee, Isoka Bermerk Isoka dengan harga 300 ribu Kita unboxing dulu untuk kelengkapannya Oke, yang belum sholat, sholat setelah lebih dahulu sebelum menonton video saya Spoiler ini tergolong murah menurut saya Ini plastik, bukan fiber, lumayan agak berat Dengan beban 5 kg Berat 5 kg Nah, untuk penampakannya seperti ini Ada dua lubang baut, tapi kali ini saya tidak mau masang lubang baut Karena saya sayang terhadap mobil Saya tidak mau ngebor-ngebor, apalagi melubangin kasih baut Yang bisa menimbulkan Karat dari lubang baut itu tersendiri Jadi suatu saat kita mau ngelepas, kita bisa Melepasnya dengan mudah Dengan tali tukang biasanya Nah, untuk penempelannya, saya menggunakan Lim Trik dan trik yang konggel tip Untuk pemasangan jalur kabel Ini cukup rumit Perlu kesabaran Beberapa kali saya gagal Di video ini, cuma hanya seremoni saja Gak jelas Tapi kalau mau tonton-tonton, silahkan Tapi kalau tidak ditonton, ya baiknya ditonton saja Saya menggunakan kawat Kawat bekas dinamo motor Setelah kita masuk kawatnya, kita ikat kabelnya Kemudian kita Kalau bisa disolasi Kalau memang sudah aman, bisa ditarik tanpa disolasi juga gak apa-apa Kalau saya Flexible saja Saya menggunakan tang Jadi Tidak menggunakan solasi Untuk amannya sih pakai solasi Kita tarik saja Oke Kabel sudah terkeluar Kita pasang Dua baut Lampunya Untuk jalur kabel Pasti bingung Rekan-rekan Ditonton saja sampai Habis Untuk jalur kabelnya sebelah mana saja Terima kasih telah menonton! Kita mal terlebih dahulu Supaya pemasangannya lebih gampang Saya menggunakan sepidol Sepidol yang besar Jadi Sepidol itu Buat jalur Lem silen nanti Tara celah-celah itu nanti kita tutupin Lem silen Jadi air itu tidak masuk Di dalam permukaan spoiler Setelah kita emal Kita lanjut pemasangan Double tip 3M Kebetulan di Apa namanya Tip paket pembelian Belum terpasang Double tip 3M nya Ini saya beli dengan harga Rp30.000 Satu meter ini bisa menahan Satu meter 3M ini Kalau di keterangannya itu Bisa menahan Tiga kilo Dua kilo sampai tiga kilo Sedangkan Ini saya menggunakan Sekitar 4 meteran Kalau dibilang cukup pakai 3M Saya rasa sudah cukup Cuman alangkah baiknya Menggunakan Silen Menimbang kenapa Saya lebih milih 3M Daripada Pakai pur Dilubangin di mobil Ya itu Sesuai selera sih Kalau saya sih Sudah cukup pakai 3M Soalnya Dari Talang pintu air aja Menggunakan 3M Kok Itu pun malah Nerima angin Lebih kencang Belum pernah lepas itu Saya pasang Sudah Tiga tahun Empat tahun Saya sudah pasang Talang airnya Kita pasang Di Pinggir-pinggir saja Untuk 3M Usahakan rapi Supaya Debu dan air Tidak masuk Sambil Sambil ditarik saja Kalau ngikutin Lakukan-lakukannya Di Spoiler Sudah terpasang Lakukan-lakukan Untuk 3M Saya menggunakan 3M Yang ukuran Lebarnya 11 mili Dan tebal 1 mili Nah yang Tengah-tengah Nanti Buat Tempat Lem silannya Kita tembak saja Merata Sesuai Ngikutin Alur 3M Kira-kira Kasih Jarak 3 cm Dari 3M Kenapa Saya menggunakan Lem silan Gedung kaca Saya menggunakan Lem silan Itu awet Kalau melihat Dari Kekuatannya Lem silan Dexton Cukup kuat Dan Kaca depan Mobil Dan belakang Itu juga Menggunakan Lem silan Lebih berat Kaca Mobil Daripada Spoiler Kaca Kaca Mobil itu Lumayan berat Kalau dipasang Kalau masangnya Juga gak Bisa Satu orang Kalau ini 5 kg Saja Beratnya Sesuai Keterangan Di Paketan Itu Dikasih Jarak Untuk kabel Kita Lem pakai Lem Korea Supaya Tidak Mengganggu Pas Proses Pemasangannya Jadi Kabelnya Kita Cepit Ngikutin Alur Air Ngikutin Celah Air Kita Lewat Situ Pas Pojokan Jadi Lumayan Cukup rapi Menurut Saya Sudah Cukup Untuk Pemasangan Sendiri Tanpa Buruk Kalau pakai Buruk Lebih rapi Cuma Kedepannya Pasti Takutnya Ada Korosi Atau Apa Kualitas Baut Itu kan Beda Dari Pabrikan Sama Kualitas Baut Dari Toko Material Bisa Mengundang Karat Kalau Dicampur Dengan Lem Silen Lanjut Ke Tahap Masking Tahap Ini Untuk Merapikan Saat Kita Menzilen Karena Saya Bukan Pro Bagian Silen Menzilen Jadi Saya Menggunakan Solasi Kertas Kalau Pakai Solasi Hitam Juga Bisa Kebetulan Solasi Hitam Saya Dikit Adanya Cuman Solasi Kertas Ya Sudah Saya Menggunakan Solasi Kertas Tapi Bagusnya Menggunakan Solasi Hitam Jadi Bisa Fleksibel Ditarik Ke pinggir Tarik Ke kanan Kalau Ini Ditarik Biasanya Putus Kita Masking Saja Hati Hati Dilakukan Lakukan Biasanya Bisa Meninggalkan Silen Disitu Ditarik Se Tepat Kek sudah selesai sekarang kita oh iya tadi saya sudah masking di bagian mobil isolasi hitam itu masking mobil jemput di mobil sebelum kita pasang kita label terlebih dahulu debu-debu yang menempel di pada atap mobil nih saya menggunakan lem ini lemtikton silen good kita buka double tipnya sedikit saja selama kita tidak pas bisa menggesernya jangan semuanya kalau semuanya susah dilepas sedikit saja ujung-ujungnya saja yang segaris itu kita lepas selamat menikmati selamat menikmati segala 3M kita lepas sedikit kemudian kita tembakan lem kaca di tengah-tengah permukaan antara 3M dan 3M depan dan 3M belakang jadi di tengah-tengahnya kita tembakin saja supaya kuat ingat safety kalau menurut saya kuat ini sampai mobil tergantikan atau mobil dijual masih kuat karena dari ujung ke ujung saya menggunakan 3 garis jadi dari 3M depan sampai 3M belakang saya mengikutinya 1, 2, 3 dan tebalnya kita usahakan tebal lebih dari 3M oke sudah bisa dilihat bisa dilihat dikit jatadi lumayan banyak kok pakai 3M nya eh pakai double tip intinya supaya kuat itu 3M double tip dan lem silen kita berbanyak insya Allah aman kita lap-lap dulu jika ada air kebetulan disini lagi lagi hujan jadi saya lap dikit hati-hati paskan saja mas bro kira-kira sudah pas antara speedle yang kita masking kita tinggal tempel saja pelan-pelan saja santai oke sudah pas kita tekan saja sekitar 30 detikan yang ujung-ujungnya koreksi lagi apakah pas apa enggak kita tarik dikit-dikit 3M nya kelihatan itu yang tengah belum pakai 3M jadi kalau dikencet dia akan jika enggak dikencet dia bakal buka begitu lah sifatnya 3M 3M double tip main kuat bagus rekomendasi saya dan kabelnya saya masukkan ke celah-celah pintu bagasi pasti ada kok telah bagasi tarik saja pelan-pelan jangan sampai putus sambil ditekan sesudah kita tarik oke kita tarik tekan tarik tekan yang ujungan kita telah tarik kita tekan oke tekan sip mantep nah kuat banget itu kalau enggak hati-hati bisa putus yang ujung-ujungnya itu pertemuannya itu kan antara sipon dan ujung-ujung ini kuat jadi negen banget oke kita tarik sebagian belakang terlebih dahulu saya buktikan saya tidak mengebornya dengan cara tutup yang dari bawaan pabrikan saya tidak membukanya terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu kita ambil 3M yang tersisa karena ada sambungan di kecil tadi jadinya agak susah mengambilnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pengambilan pengambilan double tip yang di belakang sama seperti prosesnya sama seperti yang di depan jadi kita tarik kemudian tekan tarik kita tekan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati namun namun usahakan mobil setelah kita pasang usahakan mobil paling gak semalaman kita gak pakai usahakan biar yang celah-celah yang tadi yang pakai sealant coat supaya kering itu pakai 3M aja udah kuat mobil mobilnya sampai bisa goyang-goyang oke kita tekan-tekan lagi sekarang kita proses sealant di pinggir depan saja karena yang sering kena sinar matahari itu di pinggir bagian depan spoiler mohon maaf sebelumnya proses ini saya kurang rapi karena belum berpengalaman saya modal nekat saja intinya ya tuh intinya tuh harus tidak bernafas setelah kita tembakin kita seret kita ules ratain dengan tangan kalau ada kartu ATM boleh pakai kartu ATM yang tidak kepakai nah proses ini tuh tadi saya itu tadi ceritanya lagi hujan kanopi di rumah bocor jadi neduh dulu pas neduh lupa gak diambil selasinya terlebih dahulu jadi hasilnya kurang bagus masih masih berantakan di bagian silennya jangan lebih dari satu menit untuk menarik isolasinya kalau lebih dari satu menit dia agak encer dikit terlebih 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 Nah ini sebetulnya kelamaan Sebenarnya pakai tangan jajah Sudah cukup Jadi proyek ini Ceritanya saya ingin lebih rapi Malah jadi kasar Silennya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tuh Sejelek apapun Kerjaan kita itu Kita pengenangkan Pasti bangga Itu hasil karya kita sendiri Tapi gak terlalu Jelek-jelek amat Yang penting Bagus saja Dilihat juga Gak terlalu Apa ya namanya Norak lah Selamat menikmati 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 Tidak se-encer yang pertama Kita tembakan Karena sudah mengering dikit Setiap abis iler Kita lap tangan Biar gak menempel Ke bodi mobil Untuk kabel Kita silenjukkan nanti Karena kabel Lampu yang Bawaan Dari Spoiler itu Kabelnya Kualitasnya kurang Bagus Kalau ditaruh di Outdoor Bisa nanti Bisa mengibatkan Retak-retak Kebezannya Kebezannya Bisa 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.